Intro Hai teman-teman Mi Kids Teman-teman disini tau tidak musik tradisional itu apa? Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun temurun dan masih tetap dipertahankan sebagai sarana hiburan ataupun kegiatan keagamaan Kalian jadi pengen tau kan? Macam-macam alat musik tradisional yang menjadi kebanggaan kita apa saja ya? Satu, Sasando Sasando adalah alat musik tradisional dari Nusantara Timur dan dimainkan dengan cara dipetik menggunakan kedua tangan Sasando memiliki jumlah dawai atau senar yang berbeda Ada yang berjumlah 28 dan ada juga yang berjumlah 58 senar Sasando terbuat dari bambu sebagai wadah resonansi yang dikelilingi dengan bantalan kayu untuk menahan senar Sasando sendiri juga sudah ada yang dikembangkan menggunakan listrik loh teman-teman Sehingga meski alat musik ini masuk dalam kategori tradisional namun dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern Dua, Tifa Tifa merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Timur Indonesia Tepatnya dari daerah Papua dan Maluku Tifa memiliki bentuk seperti tabung dan dimainkan dengan cara dipukul Ada beberapa jenis Tifa yaitu jenis jekir, potong, dasar, dan bas Umumnya Tifa digunakan saat upacara adat, pertunjungan musik, dan mengiringi tarian tradisional Secara bentuk ada sedikit perbedaan antara Tifa Maluku dan Tifa Papua Di daerah Maluku, Tifa memiliki bentuk tabung dan tidak diberi pegangan Sedangkan di daerah Papua, bagian tengah Tifa dibuat lebih melengkung Serta terdapat pegangan pada bagian tengah Tifa 3. Gamelan Gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik tradisional khas Indonesia yang dimainkan secara bersamaan Gamelan terdiri dari gong, kenong, gambang, saron, celempung, dan alat musik pendamping lainnya Ada beragam jenis gamelan dari Pulau Jawa dan Bali Bahkan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada Menyelenggarakan pendidikan seni gamelan Keren kan teman-teman, gamelan sendiri sudah mencapai penjuru dunia 4. Bangsi Alas Bangsi Alas adalah alat musik tradisional dari daerah Alas, Kabupaten Aceh Tenggara Alat ini dimainkan dengan cara ditiup dan terbuat dari bambu Menurut situs web pemerintah Aceh, pembuatan bangsi alas dipercaya oleh masyarakat sekitar Ada kaitannya dengan orang yang meninggal dunia di kampung atau desa tempat bangsi alas dibuat 5. Arbap Arbap adalah alat musik tradisional yang berkembang di daerah Bidi, Aceh Besar, dan Aceh Barat Arbap digunakan dalam acara hiburan rakyat seperti pasar malam Instrumen ini terdiri dari dua bagian, yaitu arbap, instrumen induknya, dan penggeseknya atau strikstok Arbap terbuat dari bahan tempurung kelapa, kulit kambing, kayu, dan dawai Wah, alat musik ini diperkirakan sudah mulai punah loh teman-teman 6. Gambus Gambus adalah alat musik tradisional dari riau dan dimainkan dengan cara dipetik Dalam kasana musik Melayu, ada dua jenis gambus, yaitu gambus ut dan gambus selodang Di riau, gambus selodang semula dimainkan untuk mengiringi tari zapin di istana siak dan di rumah orang terkemuka 7. Kolintang Alat musik tradisional kolintang berasal dari daerah Minahasa, Sulawesi Utara Kolintang termasuk alat musik perkusi, bernada dengan bilahan dari kayu dan resonator pipa Kolintang dimainkan dengan cara dipukul, baik menggunakan tangan atau alat bantu lainnya 8. Serunai Serunai merupakan alat musik dari budaya Minangkabau di kawasan Sumatera Barat Alat musik ini dikenal merata di Sumatera Barat, terutama di bidang dataran tinggi Seperti daerah agam, tanah datar, dan 50 kota, dan juga di sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat Serunai dimainkan dengan cara ditiup 9. Angklung Angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda Yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda di Jawa Barat Alat musik ini terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan Wah, alat musik tradisional dari Jawa Barat ini namanya telah mendunia loh teman-teman Keren ya? Nah, itulah macam-macam alat musik tradisional Selain itu, juga terdapat macam-macam dari alat musik lainnya loh Seperti alat musik modern Yang akan kita bahas dalam video Big Kids berikutnya Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Untuk mendapat notifikasi video baru dari Big Kids Sampai jumpa lagi teman-teman Salam sehat semua Dadah Sampai jumpa lagi teman-teman